Bisa bikin seluruh Asia gempar, intrasya free, belak-belakan ngomong gini jelang final piala AFF U19 antara timnas Indonesia U19 vs Thailand U19 Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Thailand pada laga final ASEAN U19 Boys Championship 2024 Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin dalam kurung 29.7 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia U19 melaju ke final usai mengalahkan Malaysia 1-0 Sabtu dalam kurung 27.7 lalu Sedangkan Thailand menang 1-0 atas Australia Pelatih kepala timnas Indonesia U19 Indra Syafri akan memanfaatkan waktu sehari menjelang laga final buat recovery dalam kurung pemulihan para pemain Antara semifinal dan final kita hanya punya waktu satu hari Oleh sebab itu yang paling penting Kami tim pelatih melakukan cara bagaimana recovery pemain Agar mereka benar-benar pulih Kata Indra seperti dikutip dari laman PSSI Dengan mepetnya waktu kami membuat sesi di kelas Ada sesi psikolog Bagaimana mereka kesiapan secara mental mereka untuk pertandingan besok Sore hari kita melakukan recovery secara fisik di kolam renang Dan juga para pemain yang tidak bermain Kita lakukan sesi berbeda Tambah Indra Dan alhamdulillah para pemain mulai secara perlahan pulih Termasuk mereka juga para tim medis Kita bekerja sangat baik melakukan terobosan-terobosan Bagaimana supaya recovery pemain cepat pulih Bebar pelatih asal Sumatera Barat itu Selain melakukan proses recovery pemain Mereka juga berdiskusi untuk menganalisis pihak lawan Dan juga kita berdiskusi Menganalisa pertandingan Thailand besok Analisa juga dilakukan dengan pemain secara grup Dan juga kita melakukan analisa dengan tim pelatih Dengan math analyst statistik kita Ungkap Indra Syafri Melawan Thailand di final Indra kembali mohon doa dan dukungan masyarakat Indonesia Mohon doa dan dukungannya dari semua masyarakat pecinta sepak bola Indonesia Supaya kami bisa membawa pulang hasil terbaik Tutupnya Timnas Indonesia U19 dan Indra Syafri mendapat saran dari mantan pemain nasional Khoirul Huda Jelang melakoni laga final piala AFF U19 2024 Versus Thailand Senin dalam kurung 29 Juli 2024 malam nanti Dari empat pertandingan yang telah sukses dilakoni dengan poin absolut Mulai fase penyisihan grup hingga semifinal lalu Pelatih Indra Syafri menerapkan taktik bervariasi Selama itu pula Donitri Pamungkas DKK Mampu menjalankan strategi sang pelatih dengan baik Namun menurut Hoirul Huda ada dua catatan yang harus diperhatikan Skuad Garuda Muda Hal paling mencolok adalah ketergesaan penggawa Timnas Indonesia U19 dalam bermain Pemain masih dihinggapi terburu-buru saat menyerang Ada salah ambil keputusan ketika bola harus dieksekusi sendiri atau diberikan ke rekan lainnya Ini dibutuhkan timing dalam kejelian dan keberanian ambil risiko katanya Sikap tergesa-gesa ini bisa jadi pukulan balik bagi Indonesia Jika mereka gagal mengoyak jala Thailand Ketika serangan gagal tentu lawan akan melakukan serangan balik cepat Makanya dibutuhkan cemistri antara lini depan dan tengah dalam mengantisipasi serangan balik ini Ujarnya Untuk mengantisipasinya lanjut mantan pelatih persis ini Semua pemain harus disiplin posisi dan membaca permainan Job harus jelas Siapa yang pertama harus mematahkan serangan balik saat kita kehilangan bola Terutama membaca pergerakan lawan apakah dengan menjaga positioning atau pressing Ucapnya Karena papar Hoyrul Huda transisi permainan Indonesia U19 masih sedikit lemah Kekurangan ini bisa dimanfaatkan Thailand dalam skema serangan balik nanti Transisi harus lebih rapat dan cepat Kuncinya Indonesia U19 tak boleh kalah dalam jumlah pemain Kemenangan Thailand atas Australia bukti mereka merupakan lawan yang cukup berat di final ini Tuturnya Performa timnas Indonesia U19 di piala AFF U19 diremehkan media Vietnam Soha Indra Syafri balik menyindir kegagalan The Golden Star Warriors ke semifinal Pemberitaan negatif kepada timnas Indonesia U19 disampaikan Soha sebelum semifinal piala AFF U19 Media yang berbasis di Hanoi ini menuding Garuda Nusantara curang karena punya waktu istirahat lebih ketimbang lawan-lawan lainnya Tidak hanya itu Soha menyebut Indonesia tak punya keahlian untuk mengalahkan Malaysia di semifinal Karena hanya mengandalkan gaya permainan sederhana Mereka memprediksi arkan KKCS tersingkir di semifinal Dengan pertandingan pukul 19.30 antara tuan rumah Indonesia dan Malaysia Keseimbangan agak condong ke tim tamu Indonesia memiliki banyak keuntungan Mulai dari menjadi tuan rumah dengan basis penggemar yang besar hingga memiliki lebih banyak hari libur Bermain di waktu yang lebih baik di babak penyisihan grup daripada lawan seperti Malaysia Tetapi trik curang yang biasa dilakukan tim tuan rumah ini Tidak pasti akan membantu mereka melampaui dalam hal keahlian Tulis Soha dalam pemberitaan hari Sabtu 27.7 Jelang Laga Indonesia vs Malaysia Tidak heran jika malam ini U19 Indonesia ditendang dari kejuaraan U19 Asia Tenggara oleh U19 Malaysia Soha memprediksi Kenyataan justru berbeda dengan apa yang digembor-gemborkan Soha Indonesia sukses menaklukkan Malaysia 1 hingga 0 dan berhasil mengunci tiket ke final Kemenangan atas Malaysia sekaligus menjadi jawaban timnas Indonesia U19 atas sindiran media Vietnam Indra Syafri mengingatkan wartawan-wartawan Vietnam untuk mawas diri Karena tim kebanggaan mereka saja tak lolos dari fase grup Ya biar wartawan Vietnam saja yang menertawakan saya Ya kan? Saya bilang kemarin jangan suka tertawakan orang lain Tertawakan diri sendiri dulu Vietnam masuk dalam kurung semifinal piala AFFU 19 Gak? Gak kan? Tutur Indra dalam konferensi pers jelang final piala AFFU 19 Dikutip dari detik jatim Indra Syafri dan timnas Indonesia U19 kembali mendapat tantangan dari media Vietnam Soha menjagokan Thailand yang akan memenangkan final piala AFFU 19 Melawan Garuda Nusantara Senin dalam kurung 29 per 7 malam waktu Indonesia Barat Hari ini, trofi juara sepertinya menjadi milik tim yang berani dan tim yang punya koneksi spesial Dengan laga final kejuaraan regional Yakni Thailand U19 Tulis Soha dalam pemberitaan Senin 29.07 pagi waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton!